Tahukah kalian, Pulau Bangka Belitung, ternyata memiliki beberapa nama wilayah yang unik, bahkan pribumi modern pun tidak semuanya tahu asal-usulnya. Seperti halnya dengan cerita tentang asal-usul daerah yang saat ini kita kenal dengan sebutan, Namang. Menurut sebuah kisah yang saya ambil dari sumber pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, bahwa pada zaman kerajaan Sriwijaya, desa ini dahulu merupakan tempat persinggahan orang-orang dari desa Permis dan Tobowali, yang hendak ke Pangkal Pinang atau ke Koba. Di simpang tiga namang inilah, terdapat sebatang pohon kayu yang cukup besar yang bernama Kayu Ramin. Tidak jauh dari pohon kayu tersebut, tinggallah seorang pemuda yang baik hati, namun tidak diketahui nama aslinya. Setiap orang yang berhenti di bawah pohon tersebut, pemuda ini selalu menghidangkan air dan makanan, sambil mengatakan namang. Menurut tafsir bahasa Melayu Bangka, katana, mempunyai arti mempersilahkan, sementara katamang, memiliki arti panggilan untuk orang yang lebih tua seperti bapak atau abang, yang berarti, silahkan bang atau silahkan pak. Saking seringnya pemuda itu memberi, akhirnya pemuda itu cukup dikenal oleh masyarakat. Karena mereka tidak tahu nama asli pemuda itu, masyarakat pun menjulukinya pemuda namang. Seiring berjalannya waktu, mereka menyebut daerah ini dengan sebutan, desa namang. Dan hingga sampai saat ini, kata namang disematkan sebagai nama daerah di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!